hai 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 ketemu lagi bareng gua Donny di channel YouTube Redaksi Tech Daily kali ini gua udah ada di acara launching Huawei Mate 30 Pro sudah lihat ya Nah kali ini ini juga gua akan mau unboxing dan hands-on seperti apa ulasannya ikutin terus gua Huawei Mate 30 Pro sudah tersedia di Indonesia dengan harga 12,5 juta rupiah ponsel ini memiliki layar horizon display berukuran 6,53 inci dengan resolusi 2400 x 1176 pixel dan aspek rasio 18,5 banding 9 dapur pacunya diperkuat chipset Kirin 990 dikombinasikan RAM 8 GB dan ROM 256 GB dayanya dicunjang baterai berkapasitas 4500 mAh didukung fitur fast charging 40W dan wireless reverse charging nah Tech viewers di tangan gua sekarang udah ada me 30 Pro nya me 30 Pro ini mengusung kamera sebagai fitur andalan foto maupun videonya tuh oke banget ya Nah gua mau jelasin dikit desainnya nih di sini di bagian belakang udah ada empat kamera terus di bagian depan ada notch di sini ada beberapa sensor sensor power pada kamera selfie 32 megapiksel udah ada beberapa sensor lain di sini dia di sini layarnya bisa dilihat terus di sisi kiri ini polos aja ya dia di sisi kanan ada tombol power terus lanjut ke bagian bawah sini ada port USB type-c kemudian ada untuk slot micro SD ya sama speaker disini kalau di atas itu ada lubang mix sama jek audio 3,5 mm nah ponsel ini punya empat kamera belakang dengan resolusi masing-masing 40 megapiksel 40 megapiksel 8 megapiksel dan 3D deep sensing kamera nah untuk kamera selfie nya dia punya resolusi 32 megapiksel sekarang kita langsung aja tes kameranya ya Nah di sini untuk mode fotonya ada mode foto kemudian ada mode portrait ada naik sama disini ada untuk atur mode aperture nya ya kalau untuk video disini ada mode video terus kemudian ada mode timelapse ada slowmo juga nanti kita akan coba nanti kita akan coba ini selamat menikmati Ponsel ini berjalan dengan sistem operasi terbaru Google yakni Android 10 Dan menggunakan tampilan UI terbaru Huawei yaitu MUI 10 Tampilan MUI 10 ini cukup simpel Terdapat beberapa aplikasi bawaan Huawei seperti Huawei App Gallery dan sebagainya Sayangnya tidak disertakan aplikasi bawaan Google seperti Playstore, Chrome, Maps, YouTube, dan lainnya Namun, TechViewer masih bisa menggunakan layanan Google melalui browser Sebagai pengganti Playstore, TechViewer bisa menggunakan Huawei App Gallery untuk mendownload aplikasi pihak ketiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pendapat dia tentang Huawei Mate 30 Pro langsung aja kita nanya ya Mat 30 Pro tadi gue baru sempet main-main sebentar sih lumayan sih Bobra sejam adalah nyobain kameranya kalau soal device-nya buat sebuah handphone itu kameranya memang bagus banget ini impresi awal aja karena gue belum belum ngereview pastinya ya karena baru aja udah launching barusan kalau soal kameranya itu keren banget tapi ya kayak yang lo denger sendiri juga kan soal masalah enggak ada GMS nya Google mobile servicenya yang berarti juga banyak aplikasi-aplikasi yang ketergantungan sama Google itu kemungkinan besar enggak bisa untuk saat ini terutama yang paling parahnya buat gua pribadi karena sering pakai gofood grab food pokoknya ojol lah saat ini kan belum bisa Nah itu jadi kendala banget kalau misalnya gua sebagai orang yang tertarik tadinya mau beli gitu cuma enggak tahu kalau kedepannya masih Huawei bisa memberikan solusi jadi buat saat ini secara device itu keren banget buat gua tapi kalau gua mau beli atau enggak dengan harga yang udah disebutkan tadi untuk saat ini belum tapi kalau perkembangan dalam sebulan dua bulan tadi kan dia sempat nyebut dalam dua bulan ke depan akan ada perkembangan aplikasi-aplikasi yang bisa berjalan mungkin tanpa GMS di Mate 30 Pro ini mungkin gua bisa berubah pikiran kalau menurut lu dengan harga segitu overpress gak apalagi soalnya enggak ada Google nih hanya memanfaatkan fitur kamera aja kalau soal harga kalau itu dengan Google Google services Google GMS kalau GMS nya on itu harganya udah juga bagus banget kalau tanpa gua nggak bisa bilang itu overpress juga cuma karena gua nggak tahu berapa harga yang pas untuk sebuah smartphone Android tanpa Google services jadi gua nggak bisa komentar banyak soal harga karena fatal banget gitu buat sebuah handphone Android tanpa GMS ya menurut gua sih kalau Huawei Mate 30 Pro ini buat spesifikasi mah nggak bisa diraguin lagi emang bagus banget cuman yang jadi permasalahan itu dukungan Google mobile servicenya yang nggak ada tadi Pak Kingsham bilang sudah lagi diusahain buat HMS cuman belum semua aplikasi yang di Google Play Store bisa diintegrasikan ke HMS nah mungkin buat yang pengguna ojol atau aplikasi redhailing lainnya akan kesulitan karena belum bisa dipakai di ponsel ini cuman kalau overall kalau dipakai buat segi fungsi ponsel masih recommended banget ya cuman kalau buat pengguna ojol dan layanan redhailing lainnya mendingan ganti ke HP lain aja ini aja dari gue ya Oke Huawei Mate 30 Pro ini udah kameranya keren banget ya ya ada 4 kamera terus performanya juga dengan Kirin 990 dan RAM 8GB ngebut abis cuman ya sayang sih nggak ada Google Playnya jadi nggak ada Google mobile service juga gitu udah udah menurut lo harga segitu kemahalan nggak menurut gua sih agak cukup mahal kalau Google mobile servicenya nggak ada agak cukup mahal menurut gue tapi dengan fitur yang ditawarkannya sih emang keren banget ini bener-bener kayaknya keren gitu nah tech viewers tadi kita udah nanya-nanya sama tech jurnalis tentang Huawei Mate 30 Pro dengan harga 12,5 juta kalau menurut mereka Huawei Mate 30 Pro itu worth it banget apalagi dengan fitur video dan kamera lainnya tapi sayang Mate 30 Pro tidak dilengkapi dengan layanan Google mobile service jadi kalau kalian yang suka banget sama aplikasi ridehailing seperti Gojek, Grab dan sebagainya itu tidak bisa menggunakan layan tersebut di handphone Mate 30 Pro sekian ulasan gua kali ini pantangin terus channel YouTube kita redaksi Tech Daily jangan lupa like, comment dan subscribe gua Donny cabut